Mirsa sebelumnya, Ferdi Sambo telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menjatuhkan fonis pidana mati kepada Ferdi Sambo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Novlian Sayosua Huta Barat. Sebelum mendapat fonis hukuman mati, Ferdi Sambo telah menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti di dalam sidang tuntutan yang digelar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 lalu, jaksa penuntut umum meyakini perbuatan Ferdi Sambo telah sesuai dengan dakwaan yakni melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan merintangi penyidikan kasus tersebut. Sehingga jaksa penuntut umum menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan perang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk diburanakan dalam perkara atas nama Hendra Kuniawan dan kawan-kawan. Selanjutnya setelah melakukan pembelaan dalam persidangan, berikutnya Ferdi Sambo pun menjalani sidang fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 13 Februari 2023. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim pun memfonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Menurut Majelis Hakim, keputusan yang diambil berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan kasus perkara tersebut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Tak terima dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdi Sambo melalui kuasa hukum yang mengajukan banding. Hal tersebut dilakukan karena fonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.